Memiliki hunian sendiri memang menjadi impian sebagian orang ya, sebab memiliki rumah sendiri bisa bebas biaya sewa dan tak perlu takut kalau-kalau biaya sewa naik dan moms harus pindah mencari harga hunian sewa yang lebih terjangkau. Bagaimana ya tipsnya? Tonton videonya sampai habis sih moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Menurut ahli, ada beberapa hal yang perlu moms siapkan untuk mencicil rumah dengan gaji 5 juta sebulan. Moms perlu menghitung terlebih dahulu kemampuan daya beli sendiri sebelum membeli rumah ya. Hal ini dilakukan agar moms tak merasa berat ataupun terbeban di kemudian hari. Moms bisa menentukan jenis rumah berapa yang moms beli dengan cara dicicil. Ahli mengatakan, menghitung daya beli rumah caranya dengan menghitung mengalihkan 5 kali penghasilan selama 1 tahun. Jika gaji 5 juta rupiah per bulan, maka secara umum penghasilan setahun 60 juta rupiah. Artinya kemampuan daya beli adalah rumah seharga 300 juta. Moms perlu menyiapkan uang muka terlebih dahulu. Siapkan uang muka kira-kira 10% dari harga rumah. Jika harga rumah sekitar 300 juta, maka moms perlu menyiapkan 30 juta rupiah. Moms juga perlu menyisihkan uang setiap bulannya jika ingin cicil rumah dengan gaji 5 juta rupiah. Moms bisa menyisihkan 1,5 juta rupiah tiap bulannya untuk mencicil rumah. Moms juga perlu memprioritaskan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Kurangnya untuk melakukan pola hidup konsumtif. Jika tidak terlalu dibutuhkan, sebaiknya alihkan uang untuk ditabung. Hal ini dilakukan agar cicilan moms tetap bisa terbayar setiap bulannya. Terima kasih telah menonton!